Jika bundung, jika bundung Jika bundung, polungan di kota Bandung Kota Gepang, kota Midang, kota Pambang berantah bingung Aduh emang, aduh emang, aduh bapak Abimah alimdu candung Kejendahan, karu uyang, abimah kajen padu imdu Kira-kira, japat di belanjang jana Narang gelang, lamun mindang ni anjangan Ngut bapak atas tesuka tak micu anak mitok Kajen abimu sapi riat batandai kudar gerung Aduh emang, aduh niat badan jandung Abimah kajen padu imu Abimah alim di candung Aduh emang, aduh niat badan jandung Sungai terpanjang di dunia oi Viraku kok Eh, soalnya mau mati Asia jeng Afrika Nah bisa Masa kena ulin ka Bandung Ulin ka Bandung, ka jalan merdeka Aya jalan Asia jeng Afrika Dihana pene sungai cikapunung Banyak Aduh 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 bener-bener te ingin masya kok Hehehe Lain oi pot Guma, guma Dewek te sebenernya menges bosen oi jadi linmas te oi Nah makanya bosennya halus linmas te pengabdian ke masyarakat kok Tanpa linmas orang ungagang te mau aman Tah Garda terdepan si teh Kehayang teh oi Nya orang te merenan Purnan te menang penghargaan meren pot Eee Dak orang te merenan mun ayah kebakaran Iya Mun ayah bangsat Iya Terus mun ayah anu Kawin Kawin nu hajan Eee Nung nga gerbang Eee Mun ayah perlakuan masyarakat anu tidak senonoh Eee Nung ngebantu te nak linmas, linmas Eee Nung ngaran nabah bantu Beginegan eee Gajih nage gajih Bantu Eee Eee Aduh Nah kurun sama tingkatkan etate eee Kesejahteraan te Bener Nya Soalnya Yuh garda terdepan te dewek eee Iya 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 bener Bener Komo ayon ayonnya model lemur lemur pot eee Bener Linmas te geningan karolot eee Bener So karungnya kamari geningan dilebur orang Eee Di kampung domaritis Eee Eee Pernah ya kajak dianing Si abah uha Eee Yang si abah idin Abah uha Eee 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 Cingsu banget Kita orang kita keneangan Regenerasi Regenerasi Tapi orang kita bingung Ditanya cita-cita budak Hayang jadi tentara Hayang jadi polisi Hayang jadi anggota dewan Padahal kita tugas Anu paling mulia Soalnya Namun di nekar napal Baju seragam Kepok keningan Tentara Polisi Dokter Sudah budak Nah aku naon Itu padahal Linmas Namanya Mulia pisan Jadi Nonhirup Lebih karena Sosial Bener Lain kok Sosial disensing Sosial disensing malamun Apun tenta Gitu Iya mah jadi Karena kehidupanan Peduli lah Bener Peduli kemasyarakat Aplikasi itu mah Lain kok Biar sana sok ayah Sosial dis정을 Kepaturan Nih lamun Jadi Linmas Si Atau Tidak Nung hajat Nih Sosial disini Nung 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 Janteng hdw okshin okshin iya pak eh temen jeng sahak iya okshin iya coba pertama aduh bapak aduh sekarang bapak, saya ada ini deh Erwin Bapak Erwin Pak Erwin pot saya deket pisang juga Pak Erwin mah banyak CS CS terus mawuh gitu woooo atulin mawuh deh bener apal pisang apalah Hai yang ngobrol yang Pak Erwin ini Osintek kan lagi galam Oh ini kan pengen membantukan orang yang kurang mampu Nah Osintu pengen seperti beliau ini Pak Erwin ini teh lulusan fakultas ekonomi Berarti gelarnya sarjana ekonomi Nah Pak Erwin ini teh ya suka membantu orang yang kurang mampu Baik dari aspek pendidikan ekonomi terus permodalan usaha dan sebagainya Kebeneran punya tim advokasi untuk membantu masyarakat wuih aduh aduh hat eh kakaranya naon hansip ya caliknya saranya Pak Erwin kakaranya wah aduh tinggal aduh kakaranya kakayang Kang cepot Pak Erwin teh nyak anggota dewan anggota dewan oke iya anggota DPR deh nyakma wuuu ta anggota dewan anggota keluarga hehehe nah aku dan kamu calon keluarga hehehe hehehe pengusaha 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 anggota dewan anggota dewan terus penyayang anje namah penyayang 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 masyarakat anu teh mampu hehehe dibantu hehehe ooooh gitu nah ini si aku jol wawuhnya hehehe si aku ayah namah aduh ini masyik bener secekatan pot ya deka apal pasti wawuh kena loba duit mah hehehe hehehe anggota kain halus bergaulan deh kok iya kok kan milik betah ah hehehe iya kan namun orang ibaratnya gaul iya gaul jeeng ustad insyaallah orang bisa ngaji bener gaul jeeng ee dokter dokter minimal orang teh sehat apa teh ooooh gaul jeeng Pak Erwin ooooh minimal orang pinter wawasan jeeng kacepretan emr hahahaha hehehe 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 jadi kesimpulan apa Erwin dia takoh masyarakatnya kok masyarakat wah tuh luar biasa mongon si kuatlah urang ngobrol mo kong Erwin kong Erwin mongon kong Erwin mongon kong Erwin mongon eh taneng ojin heheheh hai nah dapa nasaran atuh kumang kumapan ngapa bia cak ojin teh karena pendidikan ekonomi malihan magadu tim apokadnya ngari tak kenal makata sayang daning aku ngapa saya maka tamerai duit tapi tolong dianggap banyo sani sedekan Kang Erwin sebagai tokoh masyarakat on tasok ayah kegiatan sosial di anu kumawai ke masyarakat eh Kang oh di bumi gitu di bumi mohon ya di bumi mati anjing-anjingnya dari pagi-pagi sampai malam sih warga nggak berhenti datang ke rumah warga terdiri-diri yang sumpah bumi Pak Erwin ya berbagai macam masalah sih ya oh nyaranak masalah serius nyaranak marah apa ayah ayah nggak ngerti ngerti ayah ayah mendes dulu nggak ngerti ngerti eh mang cepet ke hula tamu masa nggak dikasih eh aduhnya usin ya iya iya Pak Erwin pun tuh namun kamu macem-macem panem labak kahyang ayam jus jeruk dari jus alpukat ya Pak Erwin ma cekap karih heran menyihadkan ya kebetulan di rumah saya ada tim advokasi terkait masyarakat yang butuh bantuan ya terkait pendidikan kesehatan ijazah ditahan masuk rumah sakit banyak juga sih yang habis beras yang kontrakannya habis listrik berbagai macam masalah yang datang ke rumah itu gitu ya ya jadi kalau di rumah sih ya tergantung dari yang datang itu kan ada yang emang dia belum paham terkait masuk rumah sakit mode operasi di kota Bandung ini ada yang lewat umum BPJS lewat UHC ya kita arahkan ke UHC yang emang kalau punya BPJS kita bantu dari mulai dia berangkat dijemput dari rumahnya betul saya ada ambulan dua ada mobil serbaguna satu khusus untuk melayani masyarakat jadi dijemput dari rumahnya diantar ke rumah sakit diurusin sampai beres lah gitu kan kita kerasi dengan dinas ada juga yang emang kemarin waktu PJJ ya saya juga bagi ribuan HP lah buat masyarakat tidak mampu waktu itu kan banyak warga pas mas pandemi ini nggak punya handphone nggak kebeli saya beli berapa ribu saya bagikan untuk saya juga pasang Wi-Fi lah beberapa di RW di mesin ya terus juga kan kadang-kadang di masyarakat juga belum paham terhadap pendidikan karena kadang-kadang banyak warga miskin belum paham prosedur bagaimana bersekolah gratis pengen berkuliah gratis dengan betulan saya ada tim advokasi itu semua kalau ketemu saya langsung ya ngobrol dengan saya kalau saya lagi di luar kota kalau saya di luar paling ketemu dengan tim advokasi saya dijelaskan semua oleh tim kita di sana di absen apalagi sekarang lagi PPDB ya banyak sekali habisnya hausnya telah kayaknya santai 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 janteng kitu bener hebat jadi kan Erwin mah masih yang bantuan itu lah muncet istilahnya mah bentuknya lain iya jadi merek merek usap nak nyatuh merek usap nah lain merek lauk nah lain jadi tadi ayah lauk lagi ayah 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 nama apa ketua erwin teh tokoh masyarakat memang caket yang masyarakat ketua erwe ketua forum erwe ada kesempatan Oke Oh hamdulillah keningan kamarnya menjadi sendiri 25 ekor muncet sendiri kupapai kereta itu kereta nyari ragu habis luar biasa bener pisantai hebat jadi tokoh masyarakat yang memang sangat dekat dengan masyarakat enggak aduh mengabdi tanpa batas cari gitu eh tak jeng hansit ya pan si es enggak ada jeng Noya merada dia pak enggak ganas aduh hari Pak kan nama itu enggak pakai HP naul pengindiannya enggak ada persyaratan-nya ada nabi kedaku maka kapapati ngajeng kena enggak ada sih persyaratan mak jadi habis juga kan dirumah kita bantu juga ini apa namanya bantuan modal buat warga miskin ya buat NKM modal ya yang kayak pedagang kopi pedagang bala-bala yang dagang apa namanya eh usaha kecil kita bantulah Pak kita ada kooperasi punya kooperasi iya namanya Bandung win kooperasinya iya iya jadi jadi usaha kecil menengah benar aduh alhamdulillah si Oshin deh cita-cita anak yang jadi pejuasa ngukong nih iya bukan bukan enggak 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 ya sorry ya aku tuh cita-cita aku tuh cuman pengen jadi istri kamu iya bang hei apa bedanya apa kamu dengan bola ih apa tuh kalau kalau bola kan dilempar balik lagi iya kalau kamu kayak bola he ee he 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 hah cipot mah nihihihi dah eh udah bisa nggak gua heh he 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 iya iya mo mpengaya iya Pak Pak RW yoo iya iya Pak RW Benar tapi hebat kok iya tadika Sehor Oshin sama dia lintang dan ayah ini namai terang Pak RW engkau anggota Dewan tajan tokoh masyarakat itu luar biasa advokat 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 Bukan advokat, jadi ada tim advokasi, jadi Nuka Bumi itu kan dengan kondisi sudah pandemi, waktu pandemi 2 tahun ini, Pemasuk pandemi kan otomatis perekonomian kita kan repot lah ya, jadi banyak masyarakat yang emang sampai tebunya beas Kang ke rumahnya, Nuka Bumi itu bukan nangis, tebunya beas gitu kan, terus posisinya usahanya tutup lah gitu, ya kebetulan, apa namanya, abie sedikit rejeki lah, jadi abie ngebantos lah gitu kan ya, karena kan pengen ten naun naminateh, abie ngurusah cita Wak Kang, Kau yang hidup teh yang bisa memberikan bermanfaatan, kacik rasul gitunya, kawirun nas an baum beli nasen kan gitu, Jadi pengen Jantan Jami anu berguna, bermanfaat buat manusia lainnya, Jantan Jami anu ngedorong bapak jantan ngebagi kegiatan sosial teh di antawisnya, dasarnya teh bapak, dasarnya nahan bersosial gitu ke masyarakat teh, pengen ten ayah cukang lantaran lah pengen ten pak? Iya, yang pertama mungkin, kita kan ayah namanya sodakoh teh kan tanda ulubala kan, Tolak bala, tolak bala, juga posisinya ngundang rejeki datang ke orang, Jadi posisinya dua orang seperti dikabul ke sodakoh teh, Nah dalam arti karena ABN dipilih oleh rakyat, menjadi wakil rakyat, dengan suara terbesar sekotah Bandung, Bersama pribadi abie, jadi otomatis abie harus tanggung jawab kan, bahwa hirup abie, harta abie, Jadi jabatan abie ya harus dipertanggung jawabkan di umur akhir nanti, Jadi ya otomatis secara agama lah nyakanya, secara agama ya kita harus betul-betul, Jabatan kita bisa memberikan bermanfaatan, Karena kan akhirnya secara Rasulullah kan gitu kan, Akhirnya ABN itu harus masuk ke empat pilar kehidupan, Kan secara Rasulullah gitu, Ke wambut dunia biarabati asya biilmi ulama, Ke hiji ilmunah para ulama, Tapi itu keduainlah wabi adil umbaru, Adilnya para pemimpin, Baru ini ke opat, wabi sakwati agnya, Dan mana orang kaya, Baru ini ke opat, wabi dua ilfu koron, Nah itu aku dibantu ke orang, Doang orang fakir, Hebat, iya alhamdulillah, Iyo mau obrolante, Ngesi, Ngesi, Ngentok dengedeng, Kau curiga dirinya mau dengedeng, Pokoknya mau orang emak, Orang, Biar santai, Kurang, Ngalutlah, 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 Abrolan bersama cepat, Paling berbobot, Laguan informasi, Paling terkini, Canda tawa, Suka seleri, Bikin semua jadi hitri, Suka selesai, Obrolan bersama cepot Balik berbawa lagu wang pahmasi Balik terkini janda tak suka seri Bikin semua jadi mesti Hehehe Hehehe Hebatnya Kang Erwinnya Waduh tak duduk gitu kok Sesuai Ayo nama keningan Kang Erwin Jadi kurang-kurangnya Bener Ini namanya Kesehatan Tapi tak Perakunya tak penasaran Kesehatan Di Komisi D Kesehatan 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 Warga kota Bandung Panurang Oh bener Ngerti Kesehatan 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 Politiknya ada satu kebaikan Seluruh ulama Fardu kipayah Jadi politiknya ada ibadah Jadi Ibadah Huyang mendapatkan berkah Daras Daras Jadi Kita bisa merubah Sesuatu Kehidupan Kayak Ya baik itu menjadi anggota dewan Apakah menjadi seorang wali kota Atau bupati Atau muslim Disitulah Kita bisa merubah regulasi yang ada Yang keberpihakan kepada rakyat Kan seperti itu Kak Hartos Kak Erwin Karena kalau kita tidak masuk di politik Kemudian nggak ubah Sapertos Abdi weh Kang Erwin ya Abdi kekejutan Haya nggak ubah sistem Tapi tidak hansip Itu bukan kekuasaan Aya kekuasaan Iya Aya kekuasaan kok Contoh Kalau pertungan Hese Dan Kang Erwin mah kan Beres gitu Aya netos Anggota dewan Anggota dewan di komisi dek Mohon Jelas Seger pidangan kilu belas Skape dek Nah gitu Keke pot 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 Ya mon Weh Tinggal ya Ayo si kak Oh si modi Modi Hah Ha? Hehehe 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 Kak, apa teh ya, si modi tenang on? Si modi teh, iya teh maskot Maskot siaran? TV digital Benar-benar, ayo na, teh ga beneran Teng pras migrasi Bener, nanti na, anak lo, kak Kaki digital, hae, karena TV digital, ayo nanti Oh bener Ya Kali nge Kali nge Si modi na ga disini Iya, iya teh Urang teh, nge sosialisasikan ke masyarakat bawa Ya, bener Ya, ti tanggal 25 Agustus 2022 Ya Tah Kota Bandung Kabupaten Simahi Kabupaten 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 Bandung Kabupaten Man suaranya canggih teknologinya banyak orang pina ke TV siaran TV digital Oke Atoh Atoh Kang cepet berarti TV Oisin mau asing si ramen ya Boleh TV Oisin mau asing si ramen kan Minang digadai kun Makasih Modi ya sudah datang ke sini ya nanti sama Modi kasih tau juga masyarakat di luar sana ya Ya kalau TV digital itu bersih gambarnya jernih suaranya canggih eh nanti Makasih Modi Makasih Modi Merelawan Modi Ya beenar benar bodohnya negara orang temankan makin canggih no aku datanglah siaran tipe di jadarnya dah etan aduh ampura si modi si modi tadi banyak ongkos biar aduh can mentah kakak Erwin sih kalam ayo orang masuk ngingetan terus sih adek 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 namanya pertanyaan kakak Erwin tapi erak nak nanya teh namanya erak nahan sebabnya sih Pak Erwin kasepoe gitu oh iya dan kasepoe kan ada didinya warung beda kakurus gitu Pak Erwin Pak Erwin ini bersih jernih nyari yang senoknya canggih dine sosial nak terus digital Pak Erwin aku takutin kakak aduh alhamdulillah kita orang teh kuduk jadi contoh menginspirasi menginspirasi etah jadi anjirnya teh kan pengusaha pengusaha terus ayo jantan anggota dewan anggota dewan di komisi deh karena punya niat yang mulia alhamdulillah membantu masyarakat dan ayo terwujud alhamdulillah cik arika pungkur Kang Erwin cita-cita nuju alit hanya tenaun ya dulu tuh dua nuju alit mah dulu tuh jadi dokter jadi pengusaha ooooh tapi laksana jadi pengusahanya kan mana emang cita-cita yang jadi dokter ayo dirawat pak erwin kerani saya sop ngurek asok 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 pengalaman pengalaman nuju alit dugeka sukses dugeka ayo na pak alit mah biasa wey ngaduk kaleci kan di bang layangan kan gitu kan alit dimana di kirchen ceres pak abri lahir mah di cikasobesi cikasobesi banyak cikasob kan teras di apa di sempet di cikadut sekedap cikadut teras di kira condong di SD kelas 5 hmm hmm kayak biar mau kena kira condong pak hehehehe cepot 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 kan kang erwin tuh kan di komisi D hmm program di komisi D tuh naon wae sih aduh etanet uuuh uuuh sek taroskan atuh isiin isiin programnya tuh apa aja ya gitu iya jadi gini neng jadi posisinya ee kita ini kan angota dewan lohon punya tugas tiga yaitu legislasi legislasi membuat perda hmm jadi saya berikan contoh kita membuat perda kemiskinan hmm kita memperjuangkan bagaimana warga miskin ini mendapatkan hak dan kewajibannya hmm nah makanya kita membuat perda kemiskinan makanya perda itu disebutkan karena kan kemen ke sekarang ini hmm yang bisa mendapatkan bantuan itu yang harus masuk ke dalam dari TKS data terpadu kejalan sosial namanya kita di perda kita disebutkan jadi lurah wajib melaksanakan muskel satu minggu sekali kalau emang masyarakat perlu urjan wajib harus juga untuk dilaksanakan muskel hmm karena dengan pengantar dari RTRW masuk ke keurahan muskelkan masuk ke DIN SOS hmm itu kemarin ya waktu pendidikan kemarin kan banyak warga miskin belum masuk ke DTKS banyak kita cukup dengan dari DIN SOS itu bisa masuk sekolah gratis hmm gitu nah tapi kalau untuk yang masuk di DTKS bantuan dari pemerintah itu prosesnya agak panjang hmm dari DIN SOS disahkan oleh wali kota persijuan gubernur hmm terus masuk ke kemen SOS baru di pusdatin balik lagi ke kita pak gitu tapi kalau untuk yang kemarin sekolah gratis kan tuh cepat ya selalu cepat itu kita cukup dengan teman itu pengantaran RTRW muskel muskel keurahan masuk ke DIN SOS dikeluarkan ke DIN SOS itu bisa gratis sekolahnya hmm keluar biasa nah itulah kita buat perda itu kemarin buat perda membuat perda termasuk juga untuk kesehatan kita ada yang namanya universal health conference conference itu bereshan ke jadi her conference yaa ketanya akal udah gratis udah harna kulub sampe wae pot benteng sarang ke Erwin jadi masyarakat Bandung masyarakat Bandung ini kalau pas tidak punya uang masuk rumah sakit itu bisa gratis hmm ya baik itu yang mampu mampu yang tidak itu bisa gratis kan ada tiga masuk rumah sakit itu ada umum BPJS atau pakai UHC hmm jadi kita membuat membuat perda kan membuat jadi kita membuat perda itu untuk kebermanfaatan masyarakat ya 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 karena kayak rumah sakit saya mengusulkan waktu itu di perda kesehatan di satu pasal disebutkan bahwa apabila rumah sakit tidak memberitahukan kebedaan kamar kan kadang-kadang soal rumah sakit itu gak bohong ya nah harus nah itulah kota Dewan tugasnya membuat perda me gitu termasuk itulah gitu banyak pada yang dibuat terus tugas kedua kan nah budgeting pajeting Wah ya resep pajeting-resetnya sosialisasi ayah kita ngang-ngargen ngang-ngargen usulan di kang cepot kang Erwin saya ngebangun jalan kang Erwin saya senep aja una gak ada kang Erwin dasyata hayang pelatihan, nah itu nanti kita anggarkan dimasukkan kepada komisi-komisi yang terkait dengan yang diusulkan udah dibahas di komisi baru nanti panjang maksudnya pendeknya dirapat dibanggar bagian anggaran, kebetulan abis oge sami selain di komisi ini abis dibanggar oge gitu jadi budgeting kang, jadi dianggarkan kebutuhan masyarakat yang orang dianggarkan gitu kang ngabarin lu katilu, controlling pengawasan, tugas dewannya ngawasi, jadi nah ceklin masih, wah kang Erwin senan, camatnya bener laporkan, ini kan dewan bisa oh desa nanti iya, iya kang Erwin sena, iya sena naon te ayah eee lurah atau ayah pembangunan dikorupsi laporkan, tugas dewan mengawasi kontrol, mengkotong apapun ya ada kota bandung termaik dinas termasuk siapapun wali kota semua dewan tuh fungsinya mengkontrol makanya gak ada sidak apa yang kegiatan masyarakat yang kira-kira tidak sesuai kang Erwin di R.A.B.D. adil ya, gak bagikan sembah kona bantuan te apa kita sidak seperti apa gitu kan jadi cuman tilo tugasnya tewan tadi ya legislasi membuat perda budgeting menganggarkan anggaran ketika pengawasan kontroli gitu kan jadi jadi gitu geningan potnya mempermudah perdana tenya mulai karumah sakit ribet te geningannya iya oh perdana di dame tuh ku dewan jantan lebih gampang iya 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 mang koko mang koko kan tugas dewan ada tiga kalau tugas ngomong gue maku 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 tapi kalau tugasnya kang cepot ada empat satu lagi apa ya mencintai aku ah 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 ini mene kasih cepot we nengosin osin ngepen banget ya apa sama dilan iiii lebih ngepen sama akang atuh iya ini kan aku padamu terus sama ayap juga eh aaf pun eh isin kukang erwin atuh apa apa ngadon pepogohan eh kan orang tertujuan kak dia te rek istilah nama ngobrol terus mencari inspirasi inspirasi disampaikan deh ke masyarakat bener ee tahayya nama mbrennan supados lebih nyanteng iya ee urangaleet helah iya itu gabungan bersama cepot paling tergobot laguan informasi paling terkini canda tawa suka sendiri bikin semua jadi mimpi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 menikmati menikmati